Halo, 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya sahabat kreator, dimanapun berada, oke, pada kesempatan kali ini, Tonjet mau mereview ya, mereview pesawat humit, yang mana ini sudah kita kasih mesin ya, disini sudah pakai receiver, receiver Turnici plus 60 ampere, sama receivernya kita pakai FreeSky, bukan satu merek ya, ini yang ada di dalam kanopi ya, untuk selanjutnya Tonjet menggunakan dua servo, dua servo itu dimana kanan kiri ini hanya memakai servo plastik, kelihatan ya, servo plastik 9 gram ya, ini harganya sangat murah, mungkin kalau sekarang sudah sekitar Rp20.000, dan untuk motornya Tonjet memakai 28, ukuran 2836 ya, dimana ini untuk speed Rp2.700 kv, dan kebetulan untuk propeller Tonjet memakai 3 blade ya, 3 blade ukuran 5x5, karena yang single blade tidak dapat ya, mungkin hanya ini, hanya itu ya, sangat sederhana banget ya guys ya, sangat sederhana sekali, nanti kita akan kasih lihat juga, seperti apa sih, power yang dihasilkan dari spek yang seperti ini ya, oke untuk selanjutnya kita pakai baterai, baterai ini ya, lipo, 2200 mAh, yang mana nanti kita akan pasangkan disini, mungkin teman-teman pada penasaran ya, ini terbang nggak ya, kira-kira ya, semoga nanti bisa terbang, dan nanti kita akan kasih lihat dulu, untuk powernya juga ya, kita harus tes dulu, ini apa bahasanya ya, bahasanya itu trustnya itu dapat nggak ya, untuk menerbangkan pesawat ini ya, ini maksimal sekitar kurang lebih 1 kg ya, ya kurang lebih lah, 1 kg kurang mungkin ya, tapi maksimalnya itu 1 kg, oke kita akan coba seperti apa, powernya ya, ini biar teman-teman tahu, nggak penasaran dengan power yang dihasilkan dari spek yang seperti ini, ini speknya ya sudah bukan ala kadarnya, ya ini sudah diprediksi lah, nggak disesuaikan ya speknya, untuk CG, coba CG-nya kita cek ada di mana CG-nya, mungkin seperti ini CG-nya ya, oke, untuk kontrol CG-nya guys, oke, dan disini kita tidak lupa yang seperti Tonjet sampaikan kemarin ya, untuk cara menghidupkannya, kita harus terlebih dulu dari remote kontrolnya ya, pokoknya jangan sampai keleru, oke, disini Tonjet sudah memakai kalung ya, biar enak, ini kalungnya juga kalung 1 merek sama remote-nya, kita hidupkan, nah ini disini programnya, programnya sudah masuk ke program Sukhoi 37, ya, setelah itu kita baru konekkan di pesawatnya ya guys ya, mohon maaf ini nggak kelihatan, mungkin kita dengar ya, siap, oh, ternyata nggak konek guys, ada yang keringfet ya, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, kita mengecek power dari spare part yang sudah ada ya, ini kita hidupkan dulu, nah disini sudah terprogram ya, nama Sukhoi disini, mungkin nggak begitu jelas ya, nah selanjutnya, ini coba saya pakai kalung dulu, biar enak saya untuk nyolokin baterainya ya, nah, karena bikin videonya ini, bikin videonya nggak ada yang videoin, jadi ini video sendiri, oke, untuk kontrolnya itu, yang seharusnya ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, disini harusnya pakai 7 servo, tapi disini toncet hanya menggunakan 2 servo, berarti mengirit 5 servo ya, jadi disini kita meminimalkan, namanya biaya, oke, untuk selanjutnya, cara kerja kontrol servo itu seperti ini guys, yang belakang ya, perhatikan, ini kalau kita up, oh ini ke reverse sini ya, ini ke reverse, jadi untuk kanan kirinya, seperti ini, ini ke reverse sini guys, dan untuk powernya sekarang guys ya, untuk power yang dihasilkan itu lumayan, lumayan kenceng, karena ini, coba ya disana saya arahkan ke, saya arahkan ke mana, ke daun itu ya, bisa diperhatikan, teman-teman bisa lihat ya, yang dihasilkan dari power ini, itu daun itu ya, ini hasil yang di power, yang apa, hasil power yang, yang sekarang sudah terpasang, ini suaranya sangat kenceng banget, dan toncet sekali lagi, kalau mengecek truss itu, hanya seperti ini ya guys, gimana, hanya seperti ini, toncet pegang seperti ini ya, langsung ini digas, ini berarti, powernya dapat ya, berarti powernya dapat, berarti ini sudah, siap terbang atau, ready to fly ya, nanti, untuk penerbangannya, kita harus butuh, yang namanya, apa, asisten ya, untuk memidiokan hasilnya ini, bisa terbang atau enggak, oke, mungkin, itu sedikit saja ya guys, untuk selanjutnya, nanti kita, diterbang perdananya, seperti apa, ini sangat menarik sekali ya ini, karena ini kita, kita seperti memainkan, yang namanya layang-layang, tapi layang-layang ini, menggunakan sinyal ya, tidak menggunakan, benang atau senar, oke teman-teman, silakan dicoba di rumah, siapa tahu, teman-teman, hasilnya bisa, lebih baik, atau lebih bagus, dari toncet, oke, salam selamat berkarya, buat sahabatku semua, dimanapun berada ya, pokoknya, semoga, karya-karyanya, sahabat, dimanapun berada, itu bisa diberi kesuksesan, pokoknya, intinya, jangan, patah, semangat, ya, pokoknya, harus semangat, kontennya, tunjukkan karyamu, bahwa kamu itu, bisa ya, pokoknya, dari toncet, salam semangat, salam sehat selalu, salam konten, mantap, bye-bye, sampai, bertemu di, video, selanjutnya,